Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tertarik ya dengan perilaku Soekarno yang suka menghalau pelawan-pelawan politiknya ke penjara ya Ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangnya seorang penguasa itu bertindak kadang-kadang Soekarno dicerah oleh akal sehat ya Saya dulu waktu remaja, waktu kuliah pernah membaca buku tentang Ism ya, Isma-Isma ya Sekarang kan kalau tidak salah itu William siapa ya Ibn Stein kalau tidak salah itu ya Jadi tentang ideologi-ideologi besar dunia Dan dulu pernah juga saya jadi ketua panitia training strategi taktik dan ideologi besar dunia ya Islam, strategi, strategi, strategi dan ideologi besar dunia Pernah jadi ketua panitia tiga hari itu training Jadi mau gak mau membaca juga salah satunya Isma-Isma itu Munisme, kapitalisme dan lain-lain Nah untuk konteks Indonesia Mungkin pembaca bisa menunjukkan buku tentang psikologi penguasa ya barangkali ya Khususnya tentang presiden-presiden kita dari Soekarno, Soeharto sampai Kusdur dan Habibie tentang bagaimana mereka itu membungkam lawan-lawan politiknya ya Orang-orang yang tidak sesuai sejalan dengan kekuasaan yang dibayangkan oleh penguasa itu Kemudian dia menghalau orang-orang itu padahal teman-temannya sendiri ke penjara Seperti Soekarno itu misalnya dia memenjarakan ulama Ghazali Sahlan ya Sampai di itu itu aparatnya yang melakukan ini Tapi kan atas pertujuan Soekarno semuanya Di setrum misalnya ya Alat kemaluan dari Ghazali Sahlan itu Terus yang kedua Buya Hamka itu juga disiksa itu Buya Hamka Kemudian siapa lagi tokoh-tokoh yang mendapatkan perlakuan buruk di zaman Soekarno itu ya Ghazali Sahlan Ghazali Sahlan kisah kengerian dia disiksa itu bisa dibaca di bukunya Biografi Kasman Singodimejo ya Yang 75 tahun Hidup itu berjuang ya Memperingati 75 tahun Kasman Singodimejo Nah yang kemudian disiksa juga Kemudian di penjara bertahun-tahun Sebagaimana Ghazali Sahlan Hamka itu adalah Kasman Singodimejo ya Itu dia pemberani dia Kalau Kasman itu sampai dia Yang menyiksa itu polisi itu Dilawan kursi tempat dia diinterogasi itu dilempar ya Kemudian kalau berani tembak saya sekalian Karena dia memang pemberani Kader terbaik dari Haji Agus Salim Yaitu siapa? Kasman Singodimejo ya Dia Seorang sarjana hukum ya Kasman Dan dia berani melawan tokoh-tokoh PKI di parlemen Waktu tahun 57 di sidang-sidang Kostituante itu Dia bisa bicara Di parlemen itu 6 jam Berdiri Tanpa minum ya Untuk menjelaskan kekeliruan Ideologi komunis dan keistimewaan dari ideologi Islam Hebat-hebat ya Pejuang-pejuang kita dulu Terus yang dipenjara oleh Soekarno lagi Yang disamping Hamka, Ghazali, Salan, Kasman, Singodimejo ini adalah Apa namanya si Kasman ini adalah Jaksa Agung pertama Republik Indonesia ya Kemudian Natsir Tentu saja Natsir ya Empat tahun Berapa? 6 bulan itu di penjara Jaman Soekarno Kemudian nanti ketika Apa? Bung Karno sudah diasingkan ya Ditahan rumah gitu Dan kekuatan order baru mulai bangkit Jadi seluruh tahanan di masa Soekarno dibebaskan oleh penguasa baru Tapi sekaligus penguasa baru mengosongkan Islam politik Dari pentas nasional Hehehe Sama saja di anti-Islam juga Kemudian Sama Pak Nasir Yang kelima itu Yang ditahan Ini ya Siapa ya Yang tahun 57 itu Yang konferensi atau Muqtamar Ali Mulama Yang mengharamkan Paham Maksisme Komunisme itu Yang ketuanya adalah Muhammad Neng Saifuddin ya Eh Muhammad Saifuddin Ansori Nanti punya anak namanya Neng Saifuddin Ansori Yang di Bandung itu Muhammad Saifuddin Ansori Itu dia juga di penjara itu 6 tahun apa kalau gak salah itu Sama Soekarno Dan karya terbesar ini sebelum Dan karya terbesar ini sebelum wafat tahun 66 kalau gak salah Atau 67 atau 68 Itu sudah saya baca buku yang terakhir yang paling menarik adalah judulnya Mujahid Da'awah karya Saifuddin Ansori Ya dia dijuluki sebagai ini Napoleon Bonaparte dari Indonesia Orangnya pendek tapi Pemberani ya Pemberani dia Tokoh Islam yang hebat Anti komunis Dan memang tokoh-tokoh dulu itu Ya Jaman Bung Karno itu orang-orang yang berjuang Ingin menjadikan Indonesia Memiliki sebuah dasar Dasar Negara Indonesia adalah Islam Lawannya adalah Pancasila dan komunis Di parlemen tuh Tapi kemudian Angin berkisar Laut selalu bergelombang Kezaliman pun tiba Soekarno memenjarakan orang-orang yang Berbeda faham politik dengan dia Tapi kemudian Soekarno kita tahu ya Waktu di akhir di ujung hidupnya ingin Supaya Hamka yang dulu pernah di penjara itu Menjadi imam sholat dari Kalau dia mati Dan memang akhirnya Dengan izin Allah Buya Hamka menjadi imam Sholat jenazah dari Soekarno Kawan baiknya sendiri Tetapi Bagaimana seorang penguasa bisa bertindak Melalui batas terhadap Teman-temannya sendiri Natsir adalah penulis Pidatu Presiden Pidatu dalam upacara 17 Agustus Penulis Pidatu Presiden Soekarno adalah Natsir Yang kemudian Natsir dipenjarakan juga oleh Soekarno Hamka itu temannya juga Dipenjarakan oleh Soekarno Jadi politik atau penguasa itu Kekuasaan itu memang Menjadi berbeda Yang bisa mengubah orang itu Sedemikian rupa Karena sihir dan daya-daya tipu dari penguasa Kekuasaan Soekarno sudah mempraktekannya dengan hampir sempurna Bagaimana sebuah kekuasaan Bisa menghancurkan Kawan-kawannya sendiri Dan menghalau Mereka ke penjara Karena kepentingan-kepentingan Kekuasaan Dan itulah sebabnya Kita harus selalu kritis Terhadap siapapun penguasa negeri kita sendiri Yaitu Indonesia Termasuk penguasa Yang terakhir sekarang Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Parung Youtuber tertua Di semesta Fasbir Sabrong Jamila Bersabarlah dengan kesabaran yang indah Ya Rab Engkau lah Tuhan di dunia Dan engkau lah Tuhan di akhirat Engkau sendiri Dan engkau lah Ya Rab Yang melindungi kehidupan kami Lindungilah kami Ya Rab Dalam kehidupan di dunia yang penuh Tipu daya Dan lindungilah kami Dalam kehidupan akhirat Yang penuh bahaya dan tiada Bertepi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh